Senang banget hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol sama dokter Dinda atau Dokdin Tapi aku akan mulai obrolan kita dengan sebuah pertanyaan yang Jadi gini dokter Dinda aja Aku kok deg-degan ya Jadi gini dokter, katanya kan gini stigmanya tuh dokter itu pasti selalu sehat Bener apa gak? Enggak lah, mana ada orang yang sehat terus Terus katanya sebagai dokter, opjin pula perempuan Ada yang bilang, hamil dan melahirkan perkara kecil gitu Lancar gitu, bener apa gak? Belum ketemu dokter Dinda Banyak cerita ya sebenernya ya Hai mom, senang banget kita ketemu lagi di Mom's Shop Di edisi kali ini senang deh aku bisa ngobrol-ngobrol sama dokdin Kalau dulu bisa, aku pernah ditanya-tanya Sekarang balik aku tanya-tanya Jadi kita tuh bolak-balik ya Aku nanya dokdin Dan aku nanya anaknya aku Sekarang ganti aku nanya-nanya lagi Apa kabar dokdin? Baik, alhamdulillah Sehat dok? Alhamdulillah sehat Ini kehamilan ketiga Berapa bulan? Lima setelah ya, 23 minggu Oke, oke Aku penasaran Dokdin kan opjin ya kan Kalau masalah Kan ada para permasalahan Pasti kan hamil ada rasa mua Ada rasa banyak lah ya gitu Mungkin kita nggak bilang problem Tapi istilahnya kayak Ya permasalahan permasalahan klasik bumi lah ya gitu Itu tuh biasanya diatasi sendiri ya Keluhan-keluhan atau gimana sih Kayak penasalan jalan moms ya kan Sebenernya sih kalau masalah medis iya ya Masalah medis iya Jadi kalau Sendiri udah nih? Sendiri Misalnya mual gitu kita tau lah ya obat apa Kita bisa ngasih passion Maksudnya kita nggak bisa ngasih diri sendiri Cuman mungkin problemnya emosi agak susah ya Karena kan kalau di opjin sendiri kan kita nggak mau pelajari emosi ibu hamil Harus gimana sih apa Ya gitulah itu kan ada ranahnya sendiri Mungkin disitu aku lebih punya challengingnya tuh disitu sekarang Di kehamilan ini ya Jadi kalau misalnya kayak Ini kok kayaknya agak enak ya Terus kayaknya aku agak mual ya Itu semua udah sendiri tuh Kayak kok kayaknya agak berasa Kan kita kan suka bersih Kalau dulu kan Kalau kita kan mau pasti kalau Aduh kok kayaknya Ini bayinya kenapa ya Ah dokter Ini bisa Udah bisa sendiri nih Bisa sih Tapi pun kalau Kalau mau ke dokter kan tinggal ngetok Ruang praktek sebelah kan Iya sih bener juga sih Jadi langsung Atau misalnya kalau kayak Kok bayinya nggak geret ya Gue coba deh Nah itu Nah ya ya Jadi bisa Udah sendiri Bisa dong Kalau Cuman liat dunia jantung kan gampang Tapi kan kalau udah mulai ngukur-ngukur Yang minta bantuan Kadang misalnya Perawat kita yang lagi nemenin praktek Sini sih gue ajarin Ya geser kena dikit Kira-kira dikit Kayak diparkirin Tidur gitu Itu sih bisa Kalau masalah Medis ya Alhamdulillah sih Bisa lah ya Lebih ke permasalahan yang lain ya Permasalahan lain Jadi Kalau dokter Dokter Opjin Perempuan hamil Tau dong Wah ini kayaknya Saatnya keruk Kalau kita kan ibu-ibu yang Aduh kontraksi sekarang Apa antar ya Kalau masak kita Tau Bisa sendiri tuh Iya Kebetulan aku gak Persalinannya Iya dong Jadi gak tau Tapi ya tau lah Ciri-ciri kontraksi Itu dimulai dari mana Dari pinggang Biasanya ke depan Rasanya kayak moment Kita juga edukasi ke pasien Jadi itu sih kayaknya Ya udah paham lah ya Cuman ya Mungkin Tau-tau Tapi keparnoannya Masih ya Masih sama ya Kalau parno kan Jadi ibu ya Bukan jadi dokter Bener-bener Itu beda tuh ya Disitulah yang akhirnya Tapi kan Kalau kita parno Kayak tadi Kita bisa USG sendiri Kalau kita mual Kita bisa minum obat sendiri Semuanya bisa Lumayan sendiri Bertahun-tahun Jadi objin Pengalaman Membantu persalinan Yang paling berkesan Yang gak akan pernah Dokdin lupain Apakah By the way Dokter Dina Mereka dipanggilnya Dokdin Aku itu mungkin Pas lagi di Ini ya Di Ruteng Waktu itu di NTT Jadi salah satu tugas terakhir Pas udah Hampir jadi objin Jadi chief Tahun-tahun terakhir Itu Kita baru nyampe situ Sendirian Rujukan Objin lain Itu Harus lewat Jalan darat Itu mungkin Berapa belas jam Kalau pun naik pesawat Adanya cuma Senin Kamis Atau Kalau gak salah Jadi Jadi emang Agak susah Dan kita mau gak mau Harus kita selesai Disitu sendiri Itu Persalinannya macet Agak susah Karena kan rata-rata Yang datang Sampai ke rumah sakit Itu kan biasanya Kontrolnya Gak di rumah sakit Biasanya di dukun Atau di Bidang tempat Sampai akhirnya Bayi itu lahir Tapi perdarahan Harus angkat Rahim Terus Yaudah Itu pengalaman menurutku Yang paling deg-degan banget ya Karena itu bener-bener Dari pagi Sampai Malem kan Berarti Nanganin satu pasien itu Tapi pas bayinya lahir Sehat Alhamdulillah Sehat Ibunya udah Recovery bagus Terus ibunya ngasih nama Anaknya Dinda Jadi kayak Masih Ya mungkin sekarang Udah Sebelas tahun Anakku Udah kecil itu Masuknya SD Itu gak akan pernah Dokdin lupain Iya sih Kayanya Karena memang kayak Aduh ini gue sendirian Baru nyampe Waktu itu Kalau gak salah jadi Baru nyampe Sendirian Rujuknya gak tau kemana Bingungan Yaudah lah Semua sendiri Semua ilmu yang ada Semua tenaga Dan doa-doa Semua surat Sudah dibaca Tapi alhamdulillah Terus selamat Dan namanya Dinda Dokdin ini kan Selain Opjin Juga mendalami Sekarang tuh Estetik ginekologi Apaan sih itu dok Coba kenalin dulu dong Ke kita dok Ini memang suatu Cabang ilmu Ginekologi Yang masih baru ya Dan di Indonesia Biasanya Gabungnya sekarang Sama uro ginekologi Tapi dulu tuh Estetiknya ginekologi Itu memang Kalau di Indonesia Mungkin gak terlalu Familiar Karena dia kan Lebih kayak Ala-ala bedah plastik Sebenernya Jadi kayak Lebih ke Bukan rekonstruksi ya Estetiknya Dari organ reproduksi Yang luar Misalnya labiaknya Atau vaginoplastinya Lebih yang ke situ Tapi kan Kalau orang Indonesia Sebenernya kan Gak terlalu Masalah kali ya Belum kali Belum ya Maksudnya Masih tabu juga Ngomonginnya Ini kan lebih Ke arah Hubungan seksual Biasanya gitu-gitu kan Dan biasanya kan Melihat Itu kan Pasangan sendiri Belum Mungkin kalau hidung Dilihat sama semua orang Kalau bagian itu Masih belum Jadi Ya masih Ini di Indonesia Mungkin masih Belum biasa ya Belum Oke Dini juga Dok Dini kan Seorang ibu Kasih dong tips Buat para moms Gimana caranya sih Memilih dokter kandungan Karena kan itu kan Tapi gampang-gampang susah ya Kayak harus di kemistrinya juga Tapi Apa sih sebenarnya Yang harus diperhatikan oleh seorang Calon ibu Gitu ya Di saat memilih Dokter kandungan Atau objin yang Pas Sebenernya sih Nyari Dokter objin tuh Kayak nyari ini ya Menurutku ya Kayak nyari Temen baik aja Jadi Setuju sih Jadi Dia mau terbuka Kalau emang udah skeptis Dari awal Susah sih Buat bisa Konek sama dokternya Begitu juga dokter ke pasiennya ya Iya sih Kadang-kadang emang harus ada Ya kayak mistri tadi Gitu Sekarang kan banyak Social media ya Atau misalnya Di rumah sakit kan juga Ada profil dokternya Itu kan bisa kebaca Dari situ Ini kira-kira gue cocok nih Ini modelannya Gitu Kayaknya sih lebih ke situ ya Karena kalau misalnya Ilmu standar Persalinan kayaknya Ya sama lah ya Gak banyak beda Kecuali emang nyeleneh banget Dan itu menurutku juga Gak banyak Tapi kan Kalau itu ngeliat dari Kira-kira karakternya gimana sih Ada yang emang cocok sama dokter A Gitu yang Gayanya anak muda banget Tapi ada yang Konservatif Gue gak suka Gue sukanya sama bapak-bapak Iya Bener-bener Ada yang sukanya Kalau di ruang persalinan Ruang operasi gitu Gue seneng nih dokternya Asik banget nih Kalau Kalau operasi Pasang lagunya keras Gitu Bisa nyanyi-nyanyi Tapi ada yang Gue gak suka Gue maunya baca Ngaji-ngaji aja Gitu kan Gue maunya Morotal aja Itu kan Itu beda gitu Jadi emang Harus tau karakternya dulu sih Menurutku Dan itu kan lebih mudah Sekarang aksesnya Iya sih Kita lebih bisa lihat Ngintip social medianya Nah ngomongin soal social media Dokdin ini kan juga di social media Aktif banget sharing soal Kesehatan perempuan Nah ini kan penting banget sih Tadi kan dokdin juga bilang Kita mundur dikit Masih banyak yang rasa tabu Ngebahas soal Kesehatan perempuan Reproduksi Dan yang lainnya Tersentara itu kan juga Satu hal penting ya Apalagi yang punya Anak remaja perempuan Dari awal kan udah mesti Kita ajarkan juga Karena satu yang agak Menarik Tapi sekaligus miris ya Di saat waktu aku pernah baca Informasi bahwa Ternyata Masih banyak anak perempuan Bahkan tidak tahu Cara memakai pembalut Sesederhana itu Memakai pembalut Di saat menstruasi pertama Mereka gak paham Nah ini juga yang membuat dokdin Berbegitu semangat untuk Apa ya Mengedukasi soal kesehatan perempuan Ini juga biasanya Base dari Dari manusia Berdasarkan apa sih Konten-konten yang Sebenernya itu pertanyaan sih Pertanyaan orang-orang Yang menurut kita Pertanyaan ringan Tapi iya juga ya Kok gue juga gak Gak belajar mendalam Itu di sekolah gitu Karena kan Objin tuh identik Dengan persalinan Kehamilan Tapi kayak Eh menstrual cup aman gak sih Aduh gak ada tuh di buku Gak ada tuh di buku Sekarang Menstrual cup tuh aman gak sih Bahannya yang bagus yang mana Gitu kan Iya juga ya Coba-coba Ternyata kalau misalnya kita cari lagi di jurnal Atau di beberapa orang yang udah melakukan penelitian tuh Ya ada Ada aja jawabannya Cuma itu kan gak ada di buku-buku yang udah kita baca dari kemarin Terus misalnya kayak Ya hal-hal kecil-kecil lah Kayak misalnya Olahraga tuh bolehnya kapan sih Lagi hamil gitu Apa ada tulisan di buku Baru boleh ketika trimester 2 Atau Terus di aktifin gitu Tapi kan juga permasalahan yang lainnya juga dibahas sama dokdin kan Menjaga kesehatan area Ya makanya yang kayak gitu-gitu kayak waxing gitu Waxing sama cukur gitu kan Itu kan hal-hal yang Sekarang udah common nih Yang common tapi nanyanya ke dokter Dokter gak ada juga gitu Kayaknya dosen gue gak ngajarin waxing sama cukur gitu Terus pada akhirnya kayak nyari-nyari lagi Oh ternyata ada nih di negara mana yang bikin penelitiannya Jadi kan kita harus update dari mana-mana sebenernya kan Dokdin sibuk banget Mengurus anak juga Lagi hamil Praktek Me time-nya ngapain? Masih punya dong me time Me time masih Ngapain ya me time-nya Kan nonton Netflix itu bisa di Ya bener sih Setuju loh Mengambil sehari dua hari untuk maraton Kamu maraton? Iya aku maraton Nonton film gitu kan Jadi biasanya aku tuh Ada satu hari yang Gak praktek pas anak lagi sekolah Jadi kayak oke ini waktu gue Iya juga sih Panggil tukang pijit Ke salon atau apa itu tuh Di hari itu Karena kalau Sabtu minggu udah gak mungkin Karena kan udah sama keluarga kan Me time itu sendiri kan Dan sebenernya me time bukan berarti kita harus pergi kemana kan Jadi sebenernya mengambil waktu untuk sendiri tuh pas banget ya Nah Jenna kan sekarang umurnya udah lima tahun Bayi tabung Nah ini saat ini perkembangannya udah kayak apa Mukanya fotokopi banget sih ya sama Dok Nin ya Berasa ini gak sempurna Kayak bener-bener kalau dibilang mini-mi ya mini-mi ya Mini-mi ya Iya iya dia tuh mamahnya banget sih ya Gak tau Aku gak tau Nempel banget loh Mas Aku adukin Jenna Aku tuh kan banyak yang suka bilang Kalau misalnya anak tuh disusuin dari kecil Apalah bondingnya gitu-gitu Ya itu aku terapkan di anak dua ini kan Si Jenna ini Dan kok iya-iya ya kok kayaknya nempel banget ya sama gue ya gitu Tapi sebenernya dia tuh anaknya mandiri sih Dan gak pemalu sebenernya Tapi ketika ada ibu jadi anak yang paling pemalu Jadi kalau misalnya gak ada mamanya dia bisa kayak apa Disuruh pentas apa mau suruh nari apa piano apa dia mau Tapi ketika dilihat mamanya mau sama mamah Langsung kayak langsung nempelnya tuh sama mamahnya gitu Tadi juga disaat sedang foto dan juga saat kita lagi persiapan untuk foto dan wawancara ini Jenna tuh nempel banget sama Dokdin ya Dia bener-bener kayaknya gak mau mamanya dilepas sedikit juga gak mau Gimana caranya sekarang Dokdin menyiapkan Jenna menjadi kakak Karena kan gak lama lagi hadir nih adiknya Sebenernya Jenna itu udah jadi kakak sih ya Jiwanya tuh udah jiwa kakak gitu Bahkan sebelum kakaknya pergi gitu Jadi kan kakaknya kan berkebutuhan khusus waktu itu Jadi kita tuh udah kasih tau Jenna Kamu jaga kakak ya Kamu jaga kakak gitu Sampai akhirnya dia mungkin dipikirannya Kalau dia punya sibling sih harus gue jagain gitu Jadi pas tau aku hamil Dia tuh kayak udah tau kayak Ini ada di Youtube masih kok dia ngerti ya Dia tuh suka ngajak ngomong Oh iya Bahkan dia Kemarin gak pernah diajarin Gak pernah Bapaknya aja gak pernah ngajak ngomong bayi Iya 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 Oh lucu Jadi dia tuh tadi pagi tuh dia tarok tangannya disini Terus dia minta digambar Gambar tangannya Jadi gambar cap tangan Terus buat apa Jenna? Ini biar adiknya selalu merasa Jenna pegang Dia gitu Ini sebenernya baru tadi pagi Jadi sebenernya mungkin di perutku masih ada Masih ada gambar tangannya Jenna? Selesai di hapus Jadi yang gak tau ya Aku agak kaget juga sih Karena di kartun tuh dia aja kan dia lumayan anak Youtube ya Tapi kok dia bisa kayak gitu gitu Jadi mungkin instingnya udah insting kakak kali ya Dari dulu Dari dia lahir juga kayaknya Oke gue harus jagain sibling gue gitu Jadi looking forward banget ya? Dia bener-bener cari nama Awal itu dia mau Jadi dia tuh kan berharap tadi cowok Adiknya Dia cari nama cowok Terus udah gitu tiba-tiba cewek Terus yang bener Bener cewek Pokoknya gitu kan Mematikan Akhirnya dia Dia yaudah gak apa-apa cari nama cewek Yaudah terus akhirnya dia Dia pokoknya kita bilang namanya ini ya Jenna maunya ini gitu Dan dia maunya namanya menurut dia gitu Awal lucu Padahal sebenernya Jenna tuh mungkin terlihat girly Tapi gak girly ya Sebenernya ya Dia tuh main sama cowok Iya Tadi dokding cerita Terus sukanya main Apa? Superhero Disuruh pilih balet atau basket Dia basket Maunya basket Terus mainan juga Dia kurang suka yang boneka Dia tuh sukanya lebih yang Boneka orang kurang suka boneka binatang Dia lebih suka Dia emang kemana-mana bawa boneka Ceput bonekanya pasti boneka binatang Bukan yang boneka Seperti nama akun sosmednya Dokdin Tanya Dokdin gitu kan ya Ini mungkin buat moms Yang mau nanya-nanya juga boleh Di intip Instagram Tanya Dokdin Disitu banyak banget informasi Apalagi buat moms Yang punya anak perempuan Ini lengkap banget informasinya Nah mungkin Sebagai penutup nih Apa yang ingin Dokdin sampai ini Buat para moms yang punya anak Perempuan usia praramaja Karena kan sebenernya Emang harusnya sih sebelum praramaja ya Kita juga Memperhatikan kesehatan Perempuan Tapi yang Mungkin yang Harus diingat sama moms Terkait Kesehatan organ reproduksi apa nih Kayaknya kalau punya anak perempuan tuh Harus penting banget Higienitasnya ya Kebersihannya Bener Dari mulai dia Sehari-hari aja deh Maksudnya sebelum dia masuk Pretty Ranger Dia mungkin diajarin gimana Cara membersihkan Ruangan tamu Dulu Kamarnya dulu gitu Ruang Tempat tidurnya dulu Terus lama-lama nanti Cara dia mengganti Pakaian dalamnya Cara dia Akhirnya nanti Pas udah menstruasi Cara membersihkannya Kayak gitu-gitu Karena semua kebersihan itu Nantinya kan Kebawa terus Dengan kesehatan reproduksinya ya Kalau misalnya dia gak bisa Gak rutin ganti pembalut Atau Keputihan dia gak ngomong Atau misalnya Anak-anak ABG itu kan Suka olahraga Keringetan Terus dia gak Cepat ganti Itu kan semua Kalau gak kebiasa bersih Itu kan bisa Impactnya Kesehatan reproduksinya Jadi kita emang sebagai ibu Harus aware Harus mengajarkan Yang juga mencontohkan Itu juga penting Gue kalau dilihat Eh nyokap gue aja Males gitu kan ya Ya mungkin dari kecil Selain lingkungan Tempat dia tidurnya juga Cara dia Buang air kecil Bersihinnya gimana sih Jangan terus-terusan dibersihin Nanti dia pas udah Pas udah agak Gak tau caranya Dia gak tau cara bersihinnya Gimana dari depan ke belakang Atau dari belakang ke depan Gitu kan Itu suatu hal yang simple Tapi itu Apa Berpengaruh ke Kebersihan Organ reproduksi Simple sebenernya Ya kan Nah tinggal menjalankannya Nih bingung Nah mungkin moms Sekali lagi bisa intip tuh Tanya Dokdin Disitu banyak lah Informasinya Apalagi buat moms Yang mungkin nih Aduh anak aku Dua lagi gede Aku bingung nih Cara ngomongnya Silahkan diintip Terima kasih Dokdin Terima kasih sharingnya Bagi-bagi cerita sama kita Dan juga terima kasih Udah Menginspirasi kita semuanya Para moms Sampai lagi buat moms Yang punya anak perempuan Ya aduh Happy deh Pasti kalo baca Instagram Dan liat Instagram Tanya Dokdin Dan kita tuh juga Tidak lupa Mengucapkan terima kasih Buat Sutasoma Hotel Di The Tribrata Yang sudah menyediakan Tempat yang cakep banget ini Terima kasih ya moms Sudah menyaksikan Moms Sok Edisi kali ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax